Halo Mirsa, senang sekali saya Fifi Lya dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam wawancara eksklusif. Kali ini kita akan membahas mengenai tema menyongsong Pilgub Jateng 2018. Dan saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Teguh Purnomo, selaku komisioner Bawaslu, Jawa Tengah. Halo Bapak, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Wr. Wb. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah kami sehat dan diselah-selah kesibukan masih bisa menerima teman-teman semua. Oke, Alhamdulillah. Lalu akhir-akhir ini sering keliling Jawa Tengah nggak sih Pak? Ya, jadi kita ini kan baru saja disibukkan untuk melakukan penjaringan dan penyaringan untuk Panwas Kabupaten Kota. Uang pendaftarnya cukup banyak, ada sekitar 1.200 pendaftar untuk sejawa tengah. Ini untuk mengisi alokasi di tiap kabupaten kota itu 3 orang ya. Jadi kemarin kita sudah mendapatkan nama-nama itu dari tim seleksi yang kita bentuk. Terus 6 orang itu kita fit and proper test dan sekarang sudah ada Panwas terpilih ya. Jadi masing-masing Kabupaten Kota 3 dan insya Allah nanti pada minggu keempat bulan Agustus ini akan kami lakukan pelantikan. Nah setelah kami lakukan pelantikan tentunya kami akan persiapkan lebih lanjut karena mereka harus mempersiapkan kesekretariatan Panwas di Kabupaten Kota masing-masing. Terus yang kedua juga mereka harus mempersiapkan Panwas Kecamatan. Terus yang tidak kalah penting juga mereka harus mempersiapkan pengawasan karena tahapan pilihan gubernur ini rupanya sudah berjalan gitu ya. Jadi sejak bulan September besok itu sudah berjalan dan kemarin terkait dengan data agregat kependudukan ini juga sudah diterima dari Kementerian Dalam Negeri. Sehingga nanti 7 kabupaten kota di Jawa Tengah yang melakukan pilkada dan Provinsi Jawa Tengah yang akan melakukan pilihan gubernur ini akan menentukan berapa jumlah dukungan minimal untuk calon perseorangan. Karena pentingnya ini kalau calon perseorangan ini kan harus didukung oleh sekian persen menurut ketentuan aturan mereka harus mengumpulkan dukungan itu berupa KTP dan tanda tangan. Nah data itu diambil dari data agregat kependudukan yang kemarin pada akhir Juli telah diturunkan di Kementerian Dalam Negeri. Oke banyak sekali ya Pak ya. Banyak sekali ya. Betul-betul. Lalu untuk hal-hal baru terkait regulasi pengawasan pilkada atau pemilu Pak? Apakah ada hal yang baru Pak? Kalau terkait dengan regulasi saya kira undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pengaturan pilkada ini merupakan aturan-aturan yang terakhir keluar. Tentunya kemarin juga kita dengar bersama bahwa ada hal baru juga yang muncul di dalam draft ataupun RUU yang kemarin sudah disahkan tetapi sekarang belum ada nomornya ya tentang RUU pemilu. Antara lain adalah bahwa untuk pengawas pemilu itu nanti di tingkat kabupaten dan kota juga permanen ya. Seperti kami di bawah selu Jawa Tengah di tingkat kabupaten dan kota ini permanen. Oleh karena itu memang karena regulasi ini masih baru ya terkait dengan beberapa hal teknis terus badan penyelenggara saya kira kami harus membaca dan mempelajari secara teliti sehingga nanti kalau kita menerapkan itu tidak ada kesalahan ya. Termasuk ada kewenangan baru yang diberikan kepada kami pengawas pemilu adalah bisa melakukan diskualifikasi pasangan calon ya. Kalau dulu diskualifikasi pasangan calon itu apa namanya sangat sulit tetapi sekarang di dalam undang-undang baru itu bisa dilakukan. Antara lain kalau mereka itu melakukan pelanggaran terhadap ketentuan politik uang atau manipolitik yang bersifat TSM yaitu terstruktur masif dan sistematik itu nanti akan kita putuskan kita rekomendasikan untuk yang bersangkutan itu didiskualifikasi. Terus yang kedua yang baru juga andai kata mereka pasangan calon itu melakukan kampanye di luar jadwal di media cetak dan elektronik ya yang tidak apa namanya yang di luar jadwal yang ditentukan oleh KPU ini juga bahaya karena yang bersangkutan bisa didiskualifikasi. Terus yang ketiga juga yang baru bahwa dana kampanye ini juga benar-benar harus kita awasi karena kalau nanti teridentifikasi ada dana kampanye yang tidak jelas sumbernya dan diklarifikasi ternyata yang bersangkutan ini juga tidak bisa menjelaskan dengan baik ini juga bisa didiskualifikasi. Jadi ketentuan-ketentuan administratif ini saya kira yang membuat apa namanya penguatan untuk kami di pengawas pemilu sehingga kami akan melakukan sosialisasi itu secara masif ya karena jangan sampai kita ibaratnya punya kewenangan seperti itu mereka tidak tahu tiba-tiba mereka kita disualifikasi tetapi kalau mereka sudah tahu tetapi mereka bandel atau ngeyel ya dengan sangat terpaksa akan kami gunakan apa namanya kewenangan itu. Lalu menurut pantauan Anda selama ini Pak bagaimana karakteristik Pak Pilkade atau Pilkub di daerah Jawa Tengah ini? Jadi Bawasu Jawa Tengah ini kan sudah mencoba fasilitasi atau melakukan pengawalan-pengawasan apa namanya Pilkade itu sudah tiga kali ini ya. Jadi yang pertama tahun 2015 untuk Pilkade Serentak terus yang kedua adalah tahun 2017 kemarin ya 2015 ini ada 21 kabupaten kota yang melakukan Pilkade 2017 ini kemarin ada 7 kabupaten kota terus 2018 ini nanti pilihan gubernur plus 7 kabupaten kota juga yang akan melaksanakan Pilkade jadi kita sebenarnya sudah mempunyai pengalaman-pengalaman untuk bagaimana mengawal itu dan Jawa Tengah saya kira ini menjadi barometer untuk pengawasan di tingkat nasional gitu ya bahwa ada beberapa kasus perkara yang sudah bisa kita limpahkan sampai di pengadilan terus juga administratif yang sudah kita laksanakan terus yang berikutnya juga beberapa penyelenggara yang sudah apa namanya diadili secara etika ini adalah bagian-bagian dari law enforcement yang kita lakukan itu. Lalu bagaimana tingkat golput dan masa mengambang di Jawa Tengah ini Bapak? Kalau di Jawa Tengah memang terkait dengan golput ataupun masa mengambang itu tidak terlalu besar ya karena memang yang kita harapkan dari awal ini adalah bagaimana daftar penduduk potensial pemilih atau DP4 ini benar-benar valid ya disandingkan dengan daftar pemilih pil kada ataupun pemilu terakhir sehingga disitu saat teman-teman jajaran KPU melakukan pencocokan dan penelitian ini teman-teman pengawas benar-benar melakukan pengawalan pengawasan sehingga saat misalnya ada petugas yang hanya duduk atau menulis di belakang meja tetapi mereka tidak datang ke apa namanya rumah penduduk itu bagian dari yang kita rekomendasikan untuk diberikan sanksi oleh karena itu kalau terkait dengan administratif ya golput dalam artian administratif saya kira sudah bisa kita tekan tetapi kalau misalnya golput atau tidak memilih karena pilihan kritis saya kira ini memang bukan hanya tugas teman-teman KPU ataupun bawah seluruh ya tetapi ini lebih pada tugas-tugas teman-teman dari partai politik karena mereka yang tidak datang ke TPS atau tidak memilih ini kan ada beberapa alasan setelah kita coba lihat gitu ya misalnya bagaimana calon yang tidak kredibel atau mungkin dianggap tidak layak dipilih gitu terus yang kedua juga mungkin ada track record bahwa partai politik pengusung atau calon tersebut mungkin dulu sering ingkar janji gitu ya terus yang lain juga mungkin hal-hal yang sifatnya pragmatis ya misalnya soal masyarakat diberi atau tidak diberi sesuatu itu oke bagaimana punishment Pak bagi pelanggar pilkadi itu Pak bagaimana? saya kira terkait dengan punishment Jawa Tengah kita juga tidak main-main ya artinya bahwa pengalaman ada mantan gubernur di fornis penjara ini di Jawa Tengah juga ada ya misalnya kasus yang kampanye di luar jadwal oleh Pak Sutyoso ya waktu itu juga sempat di fornis bersalah terus yang kedua juga mana politik yang dilakukan di pasar waktu itu dilakukan oleh Bupati Semarang Pak Munjirin ini juga yang bersangkutan ini terbukti dan akhirnya juga dihukum di penjara terus di beberapa daerah lain misalnya di Kabupaten Sukoharjo itu juga ada KPPS yang harus di penjara ya ada juga pemilih yang memilih dua kali juga harus di penjara ada juga di Purwajo yang dia pegawai negeri ya yang istri kepala dia juga harus di penjara karena prinsipnya adalah bahwa pengalaman-pengalaman di Jawa Tengah ini saya kira tidak kurang dalam kita melakukan law enforcement sehingga mereka sampai di penjara dan yang terakhir adalah ada seorang camat di Kabupaten Serakin yang sampai yang bersangkutan ini di penjara satu bulan penjara jadi bukan apa namanya itu bukan percobaan tetapi yang bersangkutan harus benar-benar mendekam di penjara karena apa? karena mereka itu melakukan penyalahgunaan kemenangan ya jadi melakukan membantu pemenangan pasangan salah satu calon tetapi pengawas mengetahui akhirnya kita proses itu lalu bagaimana Bawaslu menegakkan aturan dan bisa ditakuti atau ditati Bapak? saya kira kita tetap pertama itu bagaimana mengedebankan apa yang namanya pencegahan ya jadi upaya-upaya pencegahan kita tetap coba maksimalkan dengan melakukan koordinasi dengan melakukan sosialisasi atau yang lain gitu tetapi kalau misalnya upaya-upaya pencegahan ini tidak apa namanya mereka tetap bandel dan tidak mau melaksanakan upaya itu ya tentunya kami laksanakan low enforcement ya kalau misalnya terkait dengan pencegahan yang paling besar pun kami pernah menurunkan tim kampanye dari apa namanya atas panggung ya di depan ribuan masa mereka itu upaya pencegahan tetapi kalau misalnya mereka tidak mau kita turunkan mereka kampanye di luar jadwal ya tentunya pasal pidana yang akan kami terapkan tetapi alhamdulillah mereka mau gitu oke lalu pesan dan harapan Bapak untuk ke depannya Pak? kita berharap karena di Jawa Tengah ini kan Pilkada Serentak itu sudah tiga kali ya jadi tahun 2015, 2017 dan besok 2018, 27 Juni dari satu tahapan ke tahapan lain atau dari satu masa ke masa yang lain saya kira ini secara kualitas kita ada peningkatan tentunya kita berharap tahun 2018 tujuh kabupaten kota yang melakukan Pilkada dan pilihan gubernur di Provinsi Jawa Tengah ini akan berjalan secara baik, secara kualitas salah satu kunci untuk bagaimana itu memang dapat berjalan dengan baik adalah partisipasi masyarakat, jadi jangan biarkan atau jangan hanya serahkan pengawasan itu kepada kami atau jajaran kami tetapi partisipasi masyarakat ini harus lebih besar gitu ya kita berharap ke depan justru yang melakukan pengawasan ini masyarakat tetapi kalau terkait dengan low enforcement penegakan hukum itu memang panwas atau bawas yang akan melakukan jadi nanti bermain perannya adalah masyarakat yang melakukan pengawasan atau mengawasi tahapan kalau mereka itu mendapatkan atau menemukan sebuah pelanggaran adukan saja kepada kami atau jajaran kami setelah itu akan kami proses sesuai dengan hukum yang ada berarti peran dari masyarakat juga ya Bapak? peran masyarakat termasuknya, termasuk di dalamnya juga teman-teman media selama ini sangat masif mendukung kami gitu ya artinya disitu ada simbiosis mutualisme bagaimana mengawal pelkada di Jawa Tengah baik di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat provinsi ini secara bersama-sama oke, terima kasih Bapak atas waktunya sama-sama dan itulah tadi pemirsa wawancara eksklusif kami bersama dengan Bapak Teguh Purnomo selaku komisioner Bawaslu, Jawa Tengah saya Vivi Lia, Semarang TV